Ini yang saya katakan, kita diceramahi terus sama negara-negara maju. Kita harus lawan. Kita bilang sama mereka, kalau Anda tetap melindungi tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka kita tidak mau mendukung hal yang seperti itu. Ini yang harusnya kita punya posisi dalam hal ini. Jika saya ditanya terkait dengan apakah Indonesia perlu mendukung, permasalahannya bagi Indonesia, kita tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Karena apa? Karena kita bukan anggota dari ICC. Kenapa kita tidak merupakan anggota ICC? Karena kita tidak mau juga kalau misalnya ICC ujung-ujungnya nanti membawa mereka-mereka di Indonesia yang melakukan kejahatan internasional. Ada empat kejahatan internasional termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresif war. Itu kemudian harus dibawa ke sana. Sementara negara-negara maju tidak. Bahkan Amerika Serikat membuat perjanjian dengan Indonesia yang namanya non-surrender agreement. Artinya apa? Kalau ada prajurit-prajurit Amerika Serikat yang ada di Indonesia dan kemudian diminta oleh ICC, pemerintah Amerika Serikat berdasarkan non-surrender agreement ini, minta supaya jangan kamu kirim ke ICC. Sampai hari ini memang Indonesia masih belum mau menandatangani non-surrender agreement yang dibuat oleh Amerika Serikat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak dalam posisi untuk mengatakan mendukung atau tidak mendukung apa yang dilakukan oleh ICC. Tentu kita berharap bahwa ICC ini bisa melaksanakan tugasnya dan benar-benar bisa melakukan penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Walaupun tadi saya katakan saya agak sedikit pesimis, karena menurut saya satu-satunya cara untuk bisa menghentikan Perdana Menteri Netanyahu ini adalah menggerakkan rakyat Israel, oposisi Israel untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Dari dalam? Iya, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dunia. Terima kasih telah menonton!